Intro Welcome to our channel Berbicara mengenai kemerdekaan Indonesia tentunya tidak terlepas dari perjuangan para pemuda bangsa saat itu Salah satu orang yang begitu teramat berjasa dalam merintis Republik Indonesia yaitu Sultan Syahrir Seorang arsitek dibalik layar proklamasi Siapakah sebenarnya Sultan Syahrir? Berikut ini ulasannya Tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta Awal Kehidupan Mr. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909 Syahrir lahir dari pasangan Muhammad Rasad gelar Maharaja Sultan bin Sultan Leman, gelar Sultan Palindih dan Putri Siti Rabia Dikutip dari laman Tirto.id, Syahrir bersaudara seayah dengan Rohana Kudus, aktivis serta wartawan wanita yang terkembuka Syahrir mengenyam pendidikan pertamanya di ELS atau European Sea Lager School dan melanjutkan sekolah menengah di Mulo atau MIR UGIT BERIT Lager Underwich Kemudian masuk ke sekolah lanjutan atas atau EMS atau Elgmini Middleburg School yang merupakan sekolah kolonel Belanda yang termahal pada masa itu Di AMS, Syahrir bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia Hasil mentas dari teaternya ini didedikasikan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan cahaya Universitas Rakyat Kemudian Syahrir termasuk seorang penggagas perhimpunan pemuda Indonesia yang menjadi motor diselenggarakannya Kongres Pemuda Indonesia Kongres inilah yang kemudian mencetuskan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 Ideologi Sosialis Dalam membicarakan tetanan sosial dan politik yang ideal Sering hadir kerinduan untuk menuhukan jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme Nah, Sultan Syahrir adalah salah satu penggagas pencarian jalan itu Yang tertuang dalam konsep sosialisme Indonesia Dilansir dari laman kompas.com dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Soekarno dan Hatta berkeyakinan membangun masyarakat atas prinsip sosialis Namun diantara tokoh-tokoh itu mungkin hanya Syahrir yang paling tegas dan nyata dalam keyakinan dan perjuangan Syahrir bukan hanya mendirikan PSI atau Partai Sosialis Indonesia Tetapi sebelumnya juga telah memikirkan secara mendalam paham sosialisme apa yang paling cocok untuk negeri ini Syahrir dengan tegas membedakan paham sosialis yang diperjuangkan di Indonesia dengan yang ada di Eropa Barat Meskipun PSI berhaluan kiri dan mendasarkan acara Marx dan Engels Syahrir menentang sistem kenegaraan Uni Soviet Menurut dia sosialisme untuk Indonesia adalah menjunjung tinggi derajat kemanusiaan Dengan mengakui dan menjunjung persamaan derajat setiap manusia Gerakan Bawah Tanah Perjuangan setiap pemimpin bangsa memiliki strategi dan metode yang beragam untuk menuju kemerdekaan Tidak seperti Soekarno maupun Hatta yang berjuang terang-terangan Syahrir lebih bergerak di bawah tanah Pada saat pendudukan Jepang misalnya yang menyegel pesawat radio Dilansir dari VOI.id penyegelan berdampak pada informasi dari luar negeri terputus Sehingga orang Indonesia berada dalam kegelapan informasi Namun Syahrir berani mempertaruhkan nyawanya secara diam-diam Mendengarkan radio yang tidak disegel Jepang untuk mendapatkan informasi dunia internasional Kemudian gerakan bawah tanah Syahrir lainnya yaitu Menghimpun generasi muda dan mengadakan diskusi-diskusi politik Untuk merancang pembebasan Indonesia dari kolonialisme Menjelang kemerdekaan Syahrir adalah salah seorang yang mendesak kemerdekaan secepatnya Bahkan anggota gerakan bawah tanah pimpinan Syahrir di daerah Telah disiagakan untuk memproklamasikan sendiri kemerdekaan Apabila hal itu gagal dilakukan di Jakarta Nah pasca kemerdekaan Syahrir pun diangkat menjadi Perdana Menteri pertama Selepas memimpin kabinet, Sultan Syahrir kemudian diangkat menjadi penasihat Presiden Soekarno Sekaligus Duta Besar keliling Penculikan Syahrir Ternyata pasca kemerdekaan Republik Indonesia belum menemukan arah politik yang jelas Sekalipun partai-partai politik seperti Masyumi, Partai Sosialis Indonesia, Partai Nasional Indonesia Dan yang lainnya telah dibentuk Tetap saja pendirian dan pandangan yang diambil sangat berbeda satu sama lain MCD Clubs dalam a history of modern Indonesia since C-1200 Menggambarkan situasi Indonesia yang tak menentu pada pertengahan tahun 1946 Terutama setelah Belanda kembali mencoba menguasai Indonesia Mengetahui keadaan yang semakin genting, Perdana Menteri Sultan Syahrir terus mengusahakan perundingan dengan pihak Belanda Syahrir bersikeras agar Belanda mengakui kekuasaan Indonesia secara de facto dan menghentikan pendaratan bala tentaranya ke tanah air Namun kelompok oposisi terang-terangan menyatakan tidak puas Kelompok ini menginginkan pengakuan atau merdeka 100% yang dicetuskan oleh Tan Malaka Pertentangan yang sangat tajam justru terjadi bukan dengan perjajahan Melainkan antara para pejuang kemerdekaan Indonesia Kelompok Tan Malaka menculik Perdana Menteri Syahrir pada 26 Juni 1946 di Solo Syahrir pun ditahan di suatu rumah peristirahatan di Paras Ketika berita itu menyebar ke seluruh penjuru tanah air Para tokoh Republik merasa khawatir akan dampak buruk pada masalah diplomasi Indonesia di forum internasional Sehingga Amir Syahrir Fuddin meminta Soekarno membantu mencari jejak keberadaan Syahrir melalui radio Pada 28 Juni 1946 itu kabinet juga mengambil keputusan segera memperlakukan keadaan darurat perang untuk seluruh Indonesia Sultan Syahrir salah satu tokoh pergerakan Indonesia yang mengenyam pendidikan di Eropa memiliki sebuah kisah cinta yang unik Kisah Syahrir layaknya sebuah cerita roman tentang cinta buta hingga tragedi yang membuat keduanya terpisah Dialah Maria Duheteu, seorang perempuan asal Belanda yang tak sengaja ditemui Syahrir di negeri kincir angin saat mengenyam studi pada tahun 1931 Hubungan antara Syahrir dan Maria terjalin saat pernikahan Maria dengan Soltas suaminya Renggang Soltas merupakan salah satu tokoh sosialis Belanda dan teman berdiskusi Syahrir di Belanda Dilansir dari lemankompas.com, November 1931 Syahrir kembali ke tanah air untuk bergabung dengan kelompok pergerakan di Indonesia Dan mendirikan pendidikan nasional Indonesia atau PNI bersama Bung Hatta Hal tersebut membuat Syahrir dan Maria terpisahkan oleh jarak Empat bulan setelahnya, Maria bersama kedua anaknya bertolak ke Indonesia untuk menyusul Syahrir Hingga keduanya memutuskan untuk menikah di Medan pada 10 April 1932 Karena semakin maraknya pemberitaan Syahrir dengan Maria, kabar pun dengan cepat tersiar bahwa Maria belum resmi bercerahi dari suami sebelumnya Sehingga pernikahan Syahrir dianggap tidak sah dan penjabat Belanda memulangkan Maria ke Belanda Maria terus meminta dikembalikan ke Indonesia, namun ditolak oleh pemerintah Belanda Hingga pada tahun 1934 Syahrir ditangkap hanya karena hendak bertolak ke Belanda menyusul perempuan yang dicintainya Akhirnya Syahrir dipenjara di Cipinang dan setelah itu diasingkan di Bovendigol Selama dipengasingan Syahrir seolah melepaskan diri dari dunia politik Setelah ditelusuri, ternyata Syahrir membuat kesepakatan dengan pemerintah Belanda Untuk tidak menuliskan ataupun terlibat dengan pergerakan politik apapun Sehingga Syahrir mendapat tambahan uang dari Belanda Untuk biaya korespondensi dengan Maria dari yang semula 2,6 gulden menjadi 7,5 gulden Tahanan Politik Bagaimana rasanya kira-kira kalau dijadikan tapol atau tahanan politik meski sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia Ya seperti itulah yang menimpa Sultan Syahrir Penjara dan pengasingan bukan hal baru lagi buat Syahrir Pada tahun 1934 hingga 1942 Syahrir dalam pengasingan rezim kolonial di Bovendigol, Bandanera, dan Sukabumi Semua itu akibat kegiatan politik Syahrir di PNI bersama Hatta Setelah kasus PRRI pada tahun 1958 Hubungan Syahrir dan Soekarno memburuk sampai akhirnya PSI dibubarkan tahun 1960 Dilansir dari laman kumparan.com Syahrir telah menyatakan pensiun dari aktivitas politik setelah PSI dibubarkan Sayangnya gerilya politiknya pun diludahi oleh pemerintahan saat itu Dan dicap oleh Soekarno sebagai tokoh yang anti persatuan dan kesatuan Akhirnya perjuangan Syahrir ditebus dengan penjara Tanpa diadili ia ditangkap dan dipenjarakan di tahun 1962 sampai 1965 atas perintah Soekarno Malang nasib Syahrir Ia kemudian menderita penyakit stroke Pada Mei 1965 atas izin Soekarno Syahrir diizinkan untuk berobat ke negeri manapun kecuali Belanda Syahrir akhirnya berobat ke Zurichwis dan meninggal di sana pada 9 April 1965 Itulah tadi sembilan fakta terkait tokoh nasional Sultan Syahrir Bagaimana menurut kalian? Sampaikan di kolom komentar